Yo, hi guys, welcome to HiElectronic.id bersama gue Nabil Kali ini gue akan review PC yang gue udah rakit bersama Bang Amat ya yang kemarin di video itu Tapi sebelum gue bahas reviewnya, kita masuk intro dulu Oke guys, sekarang kan PCnya udah jadi nih Gue akan review performance-nya dari CPU, GPU, dan gaming juga, rendering juga Tapi sebelum gue mulai reviewnya, gue akan re-explain komponennya nih yang gue pake apa aja dalam rakitan PC ini Jadi, for the CPU, gue pake Ryzen 7 7700X yang baru GPU-nya gue pake RTX 3080 Ti dari Gigabyte Dan moving on to RAM-nya, RAM-nya gue pake Adata 32GB 16x2 And lastly, for the storage, gue pake Adata yang Legend 850 1TB Oh iya, kalo kalian penasaran sama harga-harganya tentang specs, CPU, GPU Gue akan spill di kolom deskripsi ya guys Oke guys, sekarang kita sebelum lanjut ke pengetesan dalam benchmarking Kita ngecek dulu nih guys, bahwa PC-nya itu jalan normal dari temperatur dan lain-lainnya And thank you guys for sharing your thoughts about doing a benchmarking proses Sekarang kita bikin video ini buat gue pada semua untuk nonton Sampai habis ya nontonnya ya Sekarang guys, kita lanjut aja kali ya buka HW Monitor Untuk liatin temperatur-temperatur dan berapa core stress juga dari CPU-nya Dan GPU juga ya Dari sini sih udah keliatan guys, bahwa kita dari Ryzen 7 itu udah ada 8 core Dan berjalan normal Temperaturnya ya normal juga sih buat Ryzen Oke Kita lanjut juga nih ke GPU-nya Di Nvidia GeForce RTX 3080 Ti GPU-nya masih normal, gak berjalan karena kita kan gak pake grafik-grafik video gitu ya guys Jadi masih normal 50 degrees lah 49,8 Dan GPU-nya, GPU fan-nya 0 RPM Lately sekarang Dan utilization-nya masih kecil sih Jadi dari sini kita udah liat guys, bahwa Udah normal Sekarang kita lanjut ke pengetesan Let's go Oke guys, sekarang kita lanjut ke pengetesan Mulai dari CPU dulu kali ya Kita udah buka nih Cinebench R23 Kita sekarang paling mulainya ke single core dulu ya Kita tes dulu Kita start Performing single core render test Kita udah liat CPU-nya udah berjalan 70 degrees Pen-nya udah naik ya guys Keliatannya nih Oke guys, akhirnya Udah dapet result-nya nih Sama Cinebench R23 Cukup lama untuk single core rendering ya Nunggunya Jadi sekarang kita ada result-nya Yaitu 1.919 points Dan kalian bisa liat nih Comparison-comparison yang gue akan share screen di videonya Jadi kita 1.915 Dibanding yang lainnya nih CPU-CPU yang lain Oke guys, sekarang kita lanjut ke Multi Core Rendering Oke guys, sekarang kita udah kelar nih Multi Core Rendering-nya With the Ryzen 7 7700X Sekarang multi-core-nya Kita dapet poinnya 18.212 Ya, for me what I think It's good actually For rendering image Seegitu lama Buat gue It's worth it sih It's pretty good And really efficient On the course as well Oke guys, sekarang kita lanjut ke 3DMark ya Untuk ke VGA-nya Performance-nya sudah paling bagus sih Sama RTX 3080 Ti Coba kita cek ya Guys, sekarang kita udah ada hasilnya nih Untuk 3DMark Times Pie Untuk hasilnya itu 16.874 ya guys Dan dari sini Kita udah bisa lihat GPU System information-nya Untuk GPU CPU Display Juga ada Time Rate-nya berapa Sama Temperature-nya Jadi buat gue itu Lumayan informatif Untuk performance dari CPU Dan GPU juga Sekarang kita lanjut ke Blender yuk Oke guys Sekarang kita udah buka Blender Untuk rendering-nya Kita akan pake BMW ini Sebagai rendering image-nya Coba ya Kita sekarang render aja kali ya Ngegas Oke Render image Berapa lama ya guys Ini rendering-nya I wonder how long it takes Oh iya guys Sekarang ini kita ngerendernya itu Pake GPU ya Oke guys Untuk hasil Blender rendernya Image-nya Kita pake BMW ya Untuk hasilnya itu 2 minutes And 5 seconds Which I think It's Pretty fast I guess So that's the end result For the Blender Sekarang kita move on ke Gaming performance kali ya Untuk FPS games-nya Untuk game pertama Gue mainnya Valorant ya Yang banyak Trendy-trendy banget Di TikTok Banyak orang Mainnya Valorant Jadi Untuk Game Deathmatch Gue mainnya Untuk Graphic-nya Itu low semua Terus gue uncap frame rate-nya Dan pas gue main Deathmatch Itu pas scene-nya rame Itu gue sekitar Dapet 500 FPS Tapi untuk yang Scene-nya agak biasa-biasa aja Gue bisa dapet Dari 700 Sampai 800 FPS Oke guys Untuk Game kedua itu Overwatch 2 Dan gue udah main ini Dengan level Level grafiknya Standard ya Dan gue itu Dapetin FPS-nya Sekitar 280 Ke 300-an For what I think Se-FPS itu Udah lumayan Overkill sih Untuk Overwatch Karena Ya tergantung monitor juga ya Seberapa hertz Saya dapet Oke guys Untuk game ketiga Gue pake Battlefield 2042 Settingnya itu Ultra semua 1080 Dan DLSS-nya Gue matiin ya Tapi Gue FPS-nya Dapetnya Dari 90 Ke 120-an Itu lumayan guys Untuk DLSS-nya Dimatiin ya Itu aja guys Untuk Battlefield 2042 Untuk kesimpulannya guys Buat gue PC ini Udah lumayan Overkill banget ya Untuk game Valorant Overwatch 2 Tapi Buat Battlefield 2042 Buat gue sih Ya Oke lah Buat Ngerun Se-FPS 100 Like Comment And subscribe And Thanks for watching See you in the next video And Ciao Tchau 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 Terima kasih telah menonton!